Jalan Selamat Surabaya, lokasinya di depan itu, nanti ada pertigaan sebelum Grand City, kita balok kiri. Jadi biasanya kalau karyawan-karyawan Grand City, kalau makan siang itu di sini, rek. Nah, ini lho, Pak, sebelah kiri, gue ini. Oh, yuk, oke, yo. Ini kropot di Jogja, Mutiara Durian. Uh, Durian, rek, enak. Ini spesial satu boyok lali. Puh, jawa tanggungan, rek, seker, 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 seker. Ini itu namanya Ayo, lah. Ini rek, misalnya sore-sore hari, ngomong-ngomongnya pas weekend, uh, rumahnya gara-gara nom, kan nom, gak tuh, wak, sudah di CKP, nanggi, nih. Oke, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Balik lagi di channel Surabaya Tup. Gimana kabar rek-rek sekalian? Semoga kabar kalian hari ini baik-baik aja ya rek, ya. Oke, langsung aja. Nah, setelah dua minggu aku libur nge-vlog karena kedatangan keluarga dari desa. Hari ini aku lanjut nge-vlog lagi rek. Hari ini arah-arih di rumah bakal tajak muter-muter ke suatu wilayah di Surabaya Pusat. Namanya itu Jalan Selamat Surabaya. Jalan Selamat Surabaya lokasinya ada di depan itu. Nanti ada pertigaan sebelum ke-NCT kita balok kiri. Yang sedang kita lalui, ini Jalan Wali Kota Mustajab. Sudah pernah tak buatin vlognya? Buat kalian yang belum lihat, nanti bisa klik link pojok kanan atas. Nah, di Jalan Selamat ada apa aja? Sebelum kita telusuri lebih lanjut. Buat arah-arh yang baru pertama kali di channel Surabaya itu, jangan lupa nanti klik subscribe, terus nyalakan lonceng notifikasinya. Biar nggak ketinggalan sama vlog terbaru yang muter-muter di kota Surabaya. Nah, Jalan Selamat Surabaya lokasinya. Lalu, kok jenis uang gue ya? Selamat, kok jenis selamat di kantor? Jalan Selamat, siap. Yang pertama, seperti kalian lihat sebelah kiri kananku ini banyak yang parkir motor. Ini tuh merupakan parkir motor dari ini ya, sebelah kananku. Ini tuh mal, salah satu mal yang terkenal di Surabaya. Namanya Grand City. Di Surabaya kalau ada event-event outdoor, entah itu konser, entah itu pameran mobil, motor tuh, biasanya di sini. Oh, yuk. Nah, parkir motornya nanti di sebelah sini bisa, atau ada di sebelah sana, sebelah kanannya juga bisa. Terus, kita lanjut maju lagi. Sebelah kirinya ini banyak yang jualan-jualan. Makan-makan siang ada buah, ada yang jual pentol, dan semacamnya. Jadi, biasanya kalau karyawan-karyawan Grand City, kalau makan siang tuh di sini ya, Nah, ini lho, buat sebelah kiri kuih ini. Oh, yuk. Oke, yuk. Arek-arek nom, tukang-tukang ojek, dan semacamnya. Jadi, gak heran kalau misalkan kalian buka warung atau tempat makan di sini, ngelaris yuk. Terus, untuk jalannya sendiri, di Jalan Selamat, Surabaya ini luas sekali ya. Ini sekitar 8 meter ini. Ini tiga mobil papasan bisa. Tekstur jalannya sendiri di asfal dan sangat halus. Terus, geronjol-geronjolnya beberapa titik. Terus, sebelah kananku ini. Nah, yang terkenal itu, di sebelah kananku ini, rek. Ini tuh banyak, kayak rumah makan gitu ya. Ini kropoknya di Jogja, mutiara durian. Uh, durian, rek. Oh, enak. Ini mampu ini, makanya. Ini ada nasi kerawu. Terus, ini ada sate kambing pak manto. Siap, siap. Tapi kalau kalian bawa mobil, pak kiri di pinggir sini. Oh, iya, ini. Boleh ini, ada petugas-petugas pari kiri. Sebelah kiri, ini ada spesial Soto Boyolali. Puh, jangan datang kenal, rek. Seger, 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 seger. Kita lanjut maju lagi. Terus, di sebelah kananku ini ada TTZW. Apa ini? Pak, lo, lagi. Kurung, lo, lagi. Itu, tutup, rek. Kurung dibuka. Nah, sebelah kirinya, ini tuh ada service center Daikin. AC, kuyok. Ini, rek, kan ada pertigaan. Ini, kalau ke kanan, itu bisa tempatnya ke jalan Kusumabangsa. Nah, yang paling terkenal rumah makan itu di sebelah kananku ini. Ini itu namanya Ayolah. Ini, rek, misalnya sore-sore hari, ke mana pas weekend. Uh, ruang, rek, rarek, nom. Kanem, gak tuh, wek. Sudah di siji kabin lagi, nih. Uh, ini, ini harus ketuk ramil. Terus, di sebelah kiri, spot yang terakhir, ini ada Permata Bunda Skur, sekolah, gyo. Ada playgroup, TK, dan SD. Yang di depan ini, ini sudah jadi batas wilayah dari Jalan Selamat Surabaya. Kalau di depan ini, Jalan BKR Pelajar, ya. Ini komplek SMA, gyo. SMA 9 sama SMA 5, lah, gak salah. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Vlog singkatku tentang Jalan Selamat Surabaya. Dia tuh, lokasinya ada di mana, di sana ada apa aja, dan suasananya seperti apa. Buat are-are yang baru pertama kali ke channel Surabaya tuh, kalian nanti, kalau misalkan suka dengan video ini, jangan lupa klik like video ini, komen di bawah, terus di-share ke teman-teman kalian yang banyak. Biar semakin rame, dan semakin semangat aku bikin vlog-nya. Terus, yang terakhir, kalau kalian ngerasa konten Surabaya tuh bermanfaat, kalian nanti bisa memberikan support, dukungan, donasi, berupa atrakter, bensin, biar aku bisa jalan-jalan lebih jauh lagi di kota Surabaya. Caranya nanti lewat SuperTanks. SuperTanks nanti tombolnya ada di sebelah kanan dari tombol like dan share ini ya. Oke, sekian vlog singkatku tentang Jalan Selamat Surabaya. Semoga menghibur, menambah wawasan. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.